assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah berkunjung ke masong.com bukan master tapi hanya berbagi ilmu kali ini saya akan mengambil tema tentang remote komputer dengan aplikasi teamview dimana software ini adalah gratis kita bisa download kita googling di dengan pencarian tema dengan pencarian teamviewer terdapatkan tampilan seperti ini kemudian kita klik unduh teamviewer untuk menghubungkan PC dan Android maka Anda bisa download teamviewer di playstore disitu juga gratis sehingga Anda bisa download dengan mudah langkah kedua adalah install teamviewer yang telah kita download tadi file-nya seperti ini klik run pilih basic installation dan kemudian pilih personal atau non-commercial use kemudian kita save kemudian kita save dan ini adalah proses instalasi dari teamviewer itu sendiri proses instalasi tidak terlalu lama sehingga bisa kita tunggu mungkin sekitar 1-2 menit lah dan hasilnya adalah seperti ini ini masih menunggu mengkoneksi internet disini nanti akan ada your ID dan password dimana ini adalah user ID dan password komputer yang akan kita remote karena saya sudah mendapatkan user ID atau password dari komputer lain yang akan kita remote maka saya akan menggunakan komputer ini untuk meremot komputer lain di tempat yang di luar dari area ini kita bisa remote komputer kita bisa remote komputer tanpa untuk menghubungkan PC dan Android untuk menghubungkan PC dan Android paling tidak langkahnya hampir sama dengan ini jadi kita tinggal memasukkan ID dan password yang didapat dari instalasi teamviewer sebenarnya masih ada kegunaan banyak kegunaan dari teamviewer itu sendiri seperti untuk conference call atau salah satunya adalah mengambil data dari PC yang kita remote atau apapun jadi teamviewer memegang yang kendali penuh kontrol penuh terhadap PC yang kita remote saya akan mencoba untuk meremot komputer lain dari PC saya dan saya telah mendapatkan ID dan passwordnya sudah saya simpan dan akan saya perhatikan disini ID nya adalah sebagai berikut kita klik kemudian kita klik connect to partner jika user ID dan password kalau muncul berarti ada gangguan dari internetnya sendiri mungkin agak lola kemudian kita masukkan password disini ini password yang kita dapatkan dari komputer yang akan kita remote dimasukkan di kolom yang saya tandain kotak hitam disini kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik kita klik tombol logon kita masukkan passwordnya dulu saya agak lupa oh iya ini baru ingat kemudian kita ketik logon dan berhasil dan berhasil kita telah berhasil untuk masuk di komputer target perbedaan dari komputer dari display komputer yang sebenarnya yang tertarget dengan yang disini adalah warna backgroundnya dimana warna background komputer target kalau disini terlihat hitam tapi sebenarnya ini tidak seperti yang di layar sana dan selain itu adalah sama setelah setelah terkoneksi maka kita bisa akses penuh dari komputer target sukses dan syarat untuk melakukan ini adalah yang pertama keduanya harus ada koneksi internet jika salah satu tidak ada koneksi internet maka tidak akan bisa terkoneksi antara keduanya ini karena internet disini adalah sebagai penghubung pengganti kabel dari komputer kedua komputer ini dan yang bisa di remote adalah hanya komputer dimana kita tidak bisa meremote android tetapi android atau komputer bisa meremote komputer target yang yang ketiga adalah yang yang ketiga adalah seperti yang saya jelaskan tadi bisa menggunakan HP untuk remote PC atau komputer dimana aplikasi team view sendiri bisa kita download di playstore secara gratis terse 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 sebenarnya apa apa saja sih manfaat dari team view itu sendiri salah satunya adalah kita bisa ambil data dari komputer target jadi intinya sih selama kuota masih ada kita bisa ambil data berapapun itu besarnya saya akan berusaha untuk memberikan contoh untuk bisa meng-copy file dari komputer target copy kemudian kita paste tidak bisa sepertinya ini harus menggunakan sistem drop oh iya oke 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 jadi untuk copy paste secara langsung tidak bisa tetapi untuk shortcutnya jadi kita tinggal tarik drop dan oke telah berhasil dan display hitam ini adalah komputer target sedangkan sebelahnya adalah komputer komputer yang meremote display komputer yang meremote ini 45 second remaining disini Anda bisa melihat untuk meng-copy data ada proses dalam peng-copy data proses terima 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 selamat menikmati selamat menikmati saya akan membuktikan untuk download di komputer target selamat menikmati 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 dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan trik-trik menarik lainnya sebenarnya selamat menikmati selamat menikmati dari dari teamfever maka akan saya coba untuk mematikan komputer target selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati